Kisah seorang pria yang mengaku berasal dari negara Taurat. Apakah ini bukti Paralel Universe? Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Sobini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo. Gue Fedrian. Dan gue Faris. Kenapa nih? Sekali ini kenapa? Negara Taurat tuh apa sih? Sebenernya kalau kita baca juga gak jelas sih. Maksudnya kita gak pernah denger negara Taurat itu apa. Tapi ada ceritanya gitu. Kalau di tahun 1950. Ada seorang pria gitu. Yang identitasnya juga gak terlalu jelas. Dia mendarat di suatu bandara di Jepang. Nah dia mengklaim kalau dia itu. Di pasportnya juga ada buktinya. Kalau dia tertera berasal dari negara Taurat. Tapi kan kita emang gak pernah tau dari negara Taurat ya. Selama hidup kita ini ya. Selama berapa juta tahun ini. Dan juga di bandara itu udah dicek juga. Dan petugasannya juga kayak gak ngerti Taurat itu dimana gitu-gitu lah. Anehnya lagi gitu sih. Orang misterius ini. Sehari setelah kejadian itu. Hilang gitu. Gak bisa ditemuin lagi sama polisi-polisi bandara. Atau petugas bandara gitu. Jadi semuanya bener-bener hilang aja. Identitasnya hilang. Kalau itu identitasnya hilang. Padahal dia udah bisa ditaruh di satu tempat yang. Harusnya kalau lu kabur ya bisa ketahuan sama petugasnya gitu lah. Gak ada jalan lain untuk keluar gitu-gitu sih. Dan menariknya lagi dia bawa dokumen-dokumen juga. Yang menurut gue cukup meyakinkan gitu. Kayak. Ya lu sebenernya kalau lu bohong gitu ya. Pasti kalau udah diteken gitu ya. Diteken sama petugasnya juga ngaku paling gitu ya. Kalau gak di penjara gitu. Tapi dia tetap. Tetap keke gitu. Kalau gue emang bener-bener dari negara Taurat gitu. Dan ternyata kisah orang ini. Ya emang beneran ada gitu. Iya bener. Gitu. Jadi kalau kayak gitu. Kalian langsung pasang kacamata konspirasinya. Tetap open mind it. Balik lagi di Podcast Opini Tengah Malam. Kedatangan pria misterius dari negara Taurat. Pada bulan Juli 1954. Seorang pria tiba di bandara Haneda Tokyo yang mengaku dari negara Taurat. Sebuah negara kecil yang terletak di antara perbatasan Spanyol dan Perancis. Pekerjaannya mengharuskannya untuk bepergian ke luar negeri. Dan dia telah belajar bahasa Jepang selama kunjungan rutinnya ke negara itu selama 5 tahun terakhir. Dia punya janji dengan perusahaan Jepang dan reservasi hotel di Tokyo. Pria itu menyerahkan cek perjalanan, nama perusahaannya, dan dompet penuh mata uang asing. Kemudian pria ini menyerahkan paspornya untuk dicap, dan petugas imigresi Jepang melihat sesuatu yang aneh. Yang menjadi perhatian adalah, paspor yang dimiliki pria tersebut menyatakan bahwa ia berasal dari negara Taurat. Yang padahal daerah atau negara itu tidak pernah ada. Oke, jadi negara Taurat itu kalau menurut dia, dia namanya gak tau ya siapa ya? Gak ada namanya. Hah? Apa? Tapi ada gak? Ada. Ada gambar pasport ya kan malah? Oh iya ada ya? Iya. Gue lupa ngecek lagi gak? Siapa? Solosowski apa gitu? Susah lah namanya. Soalnya katanya sih negara Taurat itu ada di perbatasan Spanyol sama Perancis ya? Di perbatasan apa ya? Iya. Di antara Spanyol sama Perancis gak sih? Iya benar. Negaranya dia kan? Dan kalau ditunjuk itu Andorra. Oh iya iya iya. Kalau Andorra kan ada ya gitu. Oke dan anehnya lagi ya menurut gue disini adalah, dia bawa mata uang tapi mata uangnya gak tau apa kan? Kalau mata uangnya mungkin gak dijelasin gak tau apa, cuma ada banyak lah intinya. Jadi dia kayak kesannya tuh kayak udah travel lah ke banyak-banyak negara gitu intinya. Dan di pasportnya juga ada cap-cap dari banyak negara. Kayak dia abis, emang bener-bener abis travel ke negara lain. Dan harusnya berdasarkan cap itu, berarti kan dia diterima di bandara itu kan. Bandara-bandara sebelumnya gitu. Kalau dia berasal dari Taurat. Dibung juga sih jelasinnya maksudnya Parallel Universe kan kita gak tau bener ada atau enggak hanya ya. Itu bener-bener teori dari film semua itu gitu. Kalau time travel masih ada, masih bisa kemungkinan menurut gue. Karena kan dia cuma menjalani di bumi kita ini doang gitu lah. Kalau Parallel Universe sampai ada banyak Universe lain itu rada fantasi sih. Cuma tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya. Ya karena gue mikirnya gini loh, Universe kita sama Universe Goib aja itu udah dua Universe yang berbeda bro. Iya kan? Secara gak langsung tuh kayak, anjir dunia Goib juga punya Universe-nya sendiri gitu. Iya juga sih. Tapi kita balik lagi ke Taurat ya. Karena si Taurat ini menunjukkan lokasi dia. Menurut si pria misterius ini yang bernama tadi siapa? Aduh susah. Udah lah. Ambil lagi ya. Ape lupa ya. Susah aja. Susah bro. Bukan dari sini deh dia fix. Iya bukan dari sini namanya susah banget. Oke lah kalau kayak gitu kita langsung masuk aja. Lokasi Taurat menurut si pria misterius. Pria misterius itu mencoba meyakinkan petugas imigrasi berkali-kali bahwa Taurat memang ada. Menurutnya, Taurat terletak di antara Perancis dan Spanyol dan telah ada selama seribu tahun. Saat petugas memperlihatkan peta dan menyuruhnya untuk menunjuk tempat dari mana dia berasal, pria itu menunjuk ke daerah yang diduduki kerajaan Andorra. Pria misterius tersebut kemudian terlihat bingung mengapa negaranya disebut Andorra di peta. Petugas pengaman bandara bersih keras bahwa Taurat tidak ada dan si pria misterius itu terus berpendapat sebaliknya. Oke, jadi dia bilang tuh menunjuk peta, di petanya tuh Andorra. Andorra tuh negara emang ya? Gue lupa ngerti apa kota ya mungkin. Gue lupa sih. Kota kecil mungkin. Kota kecil ya mungkin ya Andorra ya. Dan dia bilang sih dari negara Taurat yang usianya udah ada seribu tahun gitu. Jadi kayak aneh aja sih, gak mungkin dia asal nunjuk kan. Iya kan? Iya lah. Karena nih kalau gak salah dari cerita ini sih pas gue baca-baca petugasnya juga ngotot, dia ngotot gitu. Iya kan? Jadi kayak anjir lu ngapain sih untuk bohong tuh seniat ini? Kan lu tinggal masuk Jepang selesai gitu loh. Kenapa sih tujuan lu? Di tahun 50 lu buat prank konten juga gak bisa masuk Youtube gitu. Iya kan? Cuma masuk kriminal loh. Tapi disini dia berniat gitu loh. Tapi yang seribu tahun itu sih menarik. Maksudnya ini tahun 1950 ya bahkan sampai sekarang aja tuh gak ada negara Taurat. Iya kan? Misalkan siapa tau aja gitu kan ada ya suatu kota gitu. Kota yang pengen merdeka terus mengubah namanya menjadi Taurat gitu kan. Berarti dia time travel. Iya berarti time travel. Tapi sampai sekarang aja gak ada udah dari 1950 sampai sekarang. Cuma aneh lagi nih, dia akhirnya ditaruh di satu hotel dan abis itu hilang. Udah hilang gitu aja. Ini yang menjadi misteri, misteri bagi kita walaupun kita nanti ada plot twistnya. Jadi kalian dengerin saja ya. Kalian coba berteori dulu. Apakah teori kalian benar? Atau nanti kita akan kasih tau lah pokoknya di ending ya. Pria itu menghilang. Begitu saja. Akhirnya petugas membawanya ke hotel lokal dan menempatkannya di sebuah ruangan dengan dua penjaga di luar. Sampai mereka bisa mengungkap misteri tersebut. Perusahaan tempat dia mengaku bekerja tidak mengetahui tentang dia. Hotel yang dia klaim memiliki reservasi juga tidak pernah mendengar tentang si pria misterius ini. Seseorang dari perusahaan di Tokyo tempat dia berbisnis pun juga mengatakan tidak kenal dengan pria itu. Ketika kamar hotel tempat dia ditahan dibuka, pria itu menghilang. Begitu saja. Polisi mengatakan bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari jendela ruangan itu karena tidak ada balkon. Semenjak itu, pria itu tidak pernah ditemukan. Aneh, baru kenapa bisa hilang gitu loh. Dari detail yang dikasih tau ini berarti perusahaan yang dia, maksudnya dia kerja untuk perusahaan kan. Maksudnya perusahaan yang dia, dia apa ya? Kerja. Dia kerja, ada di universe ini juga. Ada, ada. Tapi di perusahaan itu kan udah dikonfirm dia gak kerja di situ. Maksudnya kan negara dia bisa hilang, tapi perusahaannya kemungkinan kan bisa gak ada juga. Tapi di sini ada bro. Berarti perusahaannya di universe dia sama universe kita ini sama ada. Gila, mentep sih. Menarik sih ya. Gue juga bingung gimana Cernyede bisa kabul. Saat itu ada CCTV gak sih? Gak ada. 19.54 ya kayaknya. Kalau di dalam ruangan sih harusnya gak ada ya. Tapi maksudnya di luar kan kalau Cernyede kabur, kalau lewat jendela kan gak mungkin. Katanya kan terlalu tinggi kan. Iya, iya. Hotelnya kan. Kayaknya 19.54 belum ada ya? Rasa ya. Kayaknya belum deh. Atau mati ya CCTV-nya. Mati apa dimatiin bro? Ya lagi rusak maksud gue bro. Tapi aneh sih. Gue juga bingung gimana caranya dia kabur gitu. Paling possible adalah orang dalam. Atau gak dia. Maksudnya dibantuin gitu sama pegawainya gitu. Lu lebih mikir ke logikanya ya. Kalau gue ketika baca ini yang gue pikirin tuh ya dia ketarik ke universe lagi maksudnya. Jadi hilang secara tiba-tiba ketarik ke universe lagi. Jadi itu dia di universe itu karena sebuah eksiden gitu. Cuma gimana caranya? Apa mungkin di era para di universe-nya mereka tuh gak mungkin alat sih ya? Menurut gue mungkin error di universe aja kita anggap ya? Iya makanya maksudnya dia ke situ aja itu menurut gue dia mungkin melewati satu anomali di langitnya dia. Terus pesawatnya masuk ke situ gak sengaja dan mendaratnya di universe lain gitu loh maksudnya. Jadi ketika dia di hotel ini asumsinya adalah apakah dia ditarik lagi ke universe-nya gitu. Tapi yang lu pikirin dua orang yang di universe berbeda bertukar tempat atau salah satu yang ketarik ke universe? Si man from tauret itu doang ke universe itu nyasar. Oh berarti ada dua orang yang sama di satu universe kita gitu? Iya mungkin. Tapi gak tau gue gak tau konsepnya multiverse apakah kita selalu punya kembaran di universe itu. Siapa tau kan gak semuanya sama gitu. Enggak semuanya ada kembaran ya? Karena kan kalau di film kan emang setiap orang punya kembaran ya? Cuma nasibnya biasa beda gitu kan. Oh iya. Cuma siapa tau aja mungkin di dunia ini lu gak ada gitu kan bisa jadi. Ini ada pokoknya ada apa ya? Ada hitmah ya bro? Kalau semua konspirasi tuh harus ditelan secara mentah-mentah. Iya bener. Berarti kalau udah ada yang komen gimana-gimana ya lu dengerin sampai habisnya gitu ya? Iya kan? Sekarang kan kayak gitu kan? Kalau orang komen marah-marah dengerin dulu sampai habis gitu. Padahal sampai habis sama ya. Gak ada beda. Kalau ada ini di share gak? Iya kali ya di share gak gitu. Oke lah kita akan bahas The Man From Taurat terinspirasi dari kisah nyatanya si John Zegrus. The Man From Taurat terinspirasi dari kisah John Zegrus. John Zegrus adalah nama pria yang ditahan pada tahun 1960 di Jepang. karena dugaan pemalsuan dokumen. Dia dijuluki sebagai manusia misterius oleh berita Jepang pada saat itu dan menjadi beberapa urban legend. Cerita ini dimulai pada tahun 1960 di mana Zegrus ditangkap karena mencoba memasuki Jepang menggunakan dokumen palsu. Zegrus mengaku berasal dari kota yang bernama Taman Raset yang merupakan kota nyata di Al-Jazair. Namun Taman Raset yang diklaim Zegrus berasal dari negara sub-Sahara yang disebutnya Tuaret atau Tuaret. Paspor palsunya memiliki detail yang sangat meyakinkan dan seluruhnya ditulis dalam bahasa yang dibuat-buat. Dia menggambarkan lokasi Tuaret di dekat modern Sudan Selatan, Etiopia, dan Eritrea. Populasi negara Taurat menurutnya sebanyak 2 juta penduduk. Meskipun tidak jelas dari mana dia berangkat, paspornya menunjukkan bahwa dia telah memasuki beberapa negara di seluruh Afrika dan Timur Tengah dalam perjalanan ke Tokyo. Sialnya, otoritas Jepang tidak terkesan dengan cerita Zegrus dan dia dijebloskan ke penjara untuk menunggu persidangan. Akhirnya Zegrus dijatuhi hukuman 1 tahun penjara karena menggunakan cek dan dokumentasi palsu. Oke, jadi dia terinspirasi sama si Zegrus ini. Kemungkinan besar ya? Iya sih maksudnya. Kalau ini beneran nih, ini beneran terjadi. Ada rekordnya kalau orang ini pernah memasukkan identitas di Jepang tahun 1960-an. Dan argumennya adalah kisah Man From Tuaret ini terinspirasi dari kisah nyata ini yang udah di... Dikasih bumbu banyak dan udah dikasih... Ceritakan mulut ke mulut kan. Iya, ceritakan mulut ke mulut. Jadinya Man From Tuaret. Padahal kalau yang di John Zegrus ini, dia nyebutnya Tuarit atau Tuaret. Tapi kalau yang di itu diubah jadi Tuaret. Sorry, gue menarik. Berarti yang di Man Of Tuaret ini orangnya gak ada? Atau beneran dia terinspirasi dari si Zegrus sebenarnya? Argumennya sih terinspirasi dari Zegrus. Jadi itu cerita mitos atau urban legend jatuhnya. Bukannya terjadinya si Zegrus terus gue kayak pengen ngikutin lah gitu. Oh, enggak. Jadi ibaratnya kalau mungkin logikanya ya. Misalkan ini kan pernah terjadi nih. Terus dari staff-staff bandara mungkin ngomongin gitu. Terus jadi temen ke temen ke temen ke temen makin lebar. Jadinya itu. Tadi nama apa ya? Tuaret. Tauret tadi ya Tauret. Mungkin dia juga ada Taurat kan. Hukum Taurat. Oh Taurat, Taurat. Iya, bener sih. Nyampein terus kayak, tadi kalau gak salah di hotel dia gimana ya? Oh, ilang aja udah kayak gitu gitu. Padahal udah gak tau lagi. Ilang aja gue juga gak tau bro. Bingung kan lo gitu. Iya sih. Apalagi kalau misalkan cerita-cerita kayak gini. Sampai ke mulut yang suka ngomong gitu. Suka bohong gitu. Yang suka nambahin bumbu di setiap ceritanya. Karena jujur ya, gue baca konspirasi gitu ya. Kita dengerin konspirasi gitu. Terus kita kan kadang kalau kita gak nyatet, cuma denger doang gitu. Pas kita sampein pasti ada hal yang kemis gitu. Ada yang tambah dikit lah. Atau tambah dikit gitu. Iya kan? Iya lah pasti. Kadang kan ada yang misalnya kemis, kita isi dengan apa yang kita mau. Kadang gitu ya. Kecuali emang dicatet, dibaca, lu sebarin tuh lu fotokopi gitu. Mungkin beda. Oke, paling segitu aja. Jangan lupa follow-follow social media opini tengah malam. Ada di TikTok, Twitter, Instagram. Youtube, dan Noise tentunya. Jangan lupa di subscribe, komen yang banyak. Karena minggu depan, eh bukan minggu depan. Bulan depan kita akan ada kejutan lagi. Karena opini tengah malam ulang tahun yang keempat. Kita udah umumin tuh di podcast kemarin. Siapa tau akan ada hadiah-hadiah lucu lah. Jadi kalau kayak gitu, sampai segini aja podcast opini tengah malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam. Sub indo by broth3rmax